Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah mengaselerasi vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 hingga 17 tahun atau remaja. Vaksin yang digunakan yaitu Sinovac yang dikenal memiliki kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi rendah. Meski begitu, remaja usia 12 hingga 17 tahun yang akan divaksinasi wajib memperhatikan kondisi tubuhnya. Kepala UPT Puskesmas Pagar Singh Dr. Trisya Nairawati menyampaikan kepada masyarakat, termasuk usia remaja yang akan divaksin harus dalam keadaan sehat. Hal tersebut pun bisa diketahui saat proses screening. Sehat secara jasmani dan rohani. Kalau sehat secara badan tentunya harus mempersiapkan tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam. Tidak capek atau tidak lelah minimal satu hari sebelumnya. Kemudian saat bangun tidur di pagi harinya, dilanjutkan dengan membersihkan badan serta sarapan pagi. Pikiran pun harus tetap tenang, terutama tidak terpengaruh hoax yang beredar tentang vaksin. Berdoa agar tenang saat menunggu giliran vaksin, tidak usah banyak memikirkan hal yang tidak benar. Berita hoax yang belum jelas hingga membuat khawatir. Saat berada di lokasi vaksinasi, dirinya menghimbau agar dapat mengikuti alur yang sudah disediakan serta sesi yang akan diikuti. Karena hal tersebut untuk mencegah kerumunan atau penumpukan antrian peserta vaksinasi. Yang terpenting saat proses screening, orang yang akan vaksin harus jujur terkait kondisi kesehatannya. Seperti memiliki riwayat alergi, kelainan, penyakit darah, jantung, ataupun asma. Harus jujur bilang pada dokter dari awal, ketika dirinya sedang sakit misalkan batuk, pilek, atau diare, harus jujur. Sebaiknya berkomunikasi agar tidak menular karena batuk pilek saat pandemi merupakan suspek COVID-19. Trisiana pun menegaskan jika ada remaja usia 12 hingga 17 tahun setelah vaksin langsung lemas bahkan pingsan. Kasus tersebut bukan karena vaksin Sinovac yang disuntikan, tetapi bisa saja saat diberi vaksin anak tersebut memang sering pingsan. Kipi Sinovac paling banyak merupakan nyeri lokal. Jarumnya kecil sehingga tiap orang berbeda-beda tingkat nyerinya. Trisiana menyampaikan terkadang ada inkoinsiden pada saat seseorang divaksin akan sakit pada hari tersebut atau sedang masa inkubasi. Setelah divaksin besoknya batuk, pilek, ataupun diare. Terima kasih. Terima kasih.